selanjutnya kita bahas tentang reaksi-reaksi senyawa benzina sebeginya ada 4 reaksi yang umum dibahas di materi benzina ini yang pertama ada reaksi halogenasi reaksi halogenasi ini merupakan reaksi pembentukan senyawa halobenzina untuk rumus umumnya, benzina ketika dirhasilkan dengan senyawa halogen dan diberikan katalis besi 3 klorida akan menghasilkan senyawa halobenzina dan asam halida halogen itu ada 4 ya, fclbri maka asam halidanya juga tergantung fclbri atau i misalkan saya contohkan halogen yang digunakan untuk reaksi adalah cl2 benzina dihasilkan dengan cl2 jangan lupa ada katalisnya fcl3 disini disini itu kan sebetulnya ada satu gugus saya disini juga ada, disini juga ada, disini juga ada, disini juga ada, disini juga ada kita misalkan yang disini saja nah satu atom H ini akan digantikan oleh satu atom cl dari cl2 ini akan menggantikan ke sana karena ketika digantikan tentunya H ini kan mencari teman ya biar dia bisa berikatan, maka H ini akan berikatan dengan atom cl yang lain sehingga menjadi klorobenzina dan HCl cl ini dari HCl2 disini, satu gantikan sisanya itu clnya berikatan dengan H kalau misalkan dengan BR gimana? ya nanti jadinya adalah bromobenzina sama HBR di ininya bukan HCl tapi HBR ini mengikuti senyawa halogen yang di atau lebih-lebihnya gas halogen yang di gunakan untuk bereaksi namanya saja halogenasi berarti benzina bereaksi dengan halogen gas halogen kemudian ada reaksi alkilasi reaksi alkilasi ini biasa dikenal dengan istilah reaksi fidel kraft yaitu pembentukan alkil benzena yaitu benzena ketika dihasilkan dengan alkil halida dan diberikan suatu katalis ALCl3 akan menghasilkan alkil benzena dan asam halida contohnya misalkan ada benzena saya dihasilkan dengan metil klorida ya ini metil klorida nah disini ada satu ini anggap bagus kegusa yang berhasil ini ya nah kegusa ini akan digantikan oleh kegusa CH3 nah kemudian nanti Hnya akan berikatan dengan Cl sehingga menjadi HCl ini namanya tak terlalu enak andai kan disini CH3BR ya maka hasilnya adalah HBR bukan HCl gitu ya kalau misalkan CH3 nya diganti C2H5 misalkan ya nanti berarti hasilnya adalah disini C2H5 bukan CH3 coba ikuti aja senyawa alkil halida yang digunakan seperti itu dua reaksi ini juga substitusi semuanya ya tidak ada yang adisi ikatan yang jadi penggantian gugus bukan pemutusan rantai kemudian untuk reaksi yang ketiga dan nitrasi yaitu pembentukan nitrobenzena atau reaksi antara benzena dengan asam nitrat pekat nah walaupun benzenanya direaksikan dengan asam nitrat pekat reaksi ini dapat langsung ketika ada katalis ya untuk mempercakap reaksinya begitu nah kita tahu bahwa asam nitrat itu rumus molekulnya adalah HNO3 tetapi disini saya atui sebagai HNO2 untuk mempermudah menjelaskan proses reaksinya disini misalnya ada H disini ya H ini yang reaksi nah H ini akan digantikan oleh gugus NO2 yang ini oke nah kemudian tersebut akan berkata dengan OH menjadi H2O seperti itu nampak ya selagi Hnya bebas sebetulnya disini boleh sini boleh sini boleh ini biar gampang aja begitu dan yang terakhir adalah reaksi sulfonasi atau reaksi benzena dengan asam sulfat pekat ya ini reaksi ini untuk lebih mempermudah reaksi berlangsung itu harus dipanaskan asam sulfatnya sehingga nanti bisa terbentuk asam benzena sulfonat asam sulfat itu rumus rumus molekulnya adalah H2SO4 H2SO4 nah kalau misalkan mau menjelaskan saya akan tulis seperti ini H H H O S O 3 H kan sama aja ya H2SO4 enggak saya misalkan dulu ini H O S O 3 H gini kan sama aja nah ya H2SO4 nah ini sebetulnya bensin ya ini bensin ya ini bensina ini saya salah saya salah saya salah ambil gambar nah ini bensina misalkan ada atau ada gugus H yang berhasil disini nah H ini ya H ini akan digantikan oleh gugus SO3H menjadi asam benzen sulfonat kemudian H tersebut akan berhasil dengan OH bentuk H2 H2O seperti itu jadi pada intinya reaksi bensina adalah reaksi substitusi atau penggantian gugus oke nah selanjutnya ini ada informasi tambahan mengenai kaedah substituen kedua pada senyawa bensin jadi substituen tadi kan pada saat bensina dengan turunan 2 substituen itu ada otometa para nah disini akan jelaskan kapan sih dia terbentuk otometa atau para jadi kapan tentu otometa para itu bergantung dengan substituen yang awal atau substituen prioritas atau substituen pertama ya jadi substituen pertama itu sangat mempengaruhi tempat atau posisi substituen kedua nah untuk substituen pengarah otodan para itu adalah substituen yang memberikan elektron atau yang mempunyai pasan elektron bebas diantaranya ada OH OH NH2 R dan X ketika ada senyawa bensin yang mengikat substituen-subituen ini maka ketika dirasikan kembali akan menghasilkan senyawa bensin dengan oto atau oto dan para contohnya ini fenol ya ini bensinnya mengikat rugus OH nah ketika dirasikan dengan HNO3 dan ada katalis HNO4 dia akan menghasilkan senyawa dengan posisi oto dan para ya itu ada oto nitrofenol sepenyat 30% dan paranitrofenolnya ada 70% ya kenapa atau bentuk oto dan para karena kugus pertamanya atau substituen pertamanya adalah OH atau fenol nah sedangkan untuk substituen parameter yaitu substituen yang menaik elektron atau yang tidak mempunyai pasan elektron bebas diantaranya ada NO2, CN, SO3H, CHO, kemudian CO, COH, dan COO ketika bensinnya itu mempunyai substituen pertamanya adalah substituen seperti ini ya ini maka ketika dirasikan akan membentuk atau menghasilkan senyawa dengan polisi meta soalnya ini asam benzoat ya asam benzoat ini kan dalam asam benzoat hukus pengganti Hnya adalah COH nah ketika dirasikan dengan metilpoida dia akan membentuk senyawa dengan polisi meta yaitu asam metametilbenzoat ya bukan oto dan bukan para oke jadi kalau misalkan pengen tahu ya diapakan saja mana yang para oto dan para mana yang pengarah meta kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang kegunaan senyawa turunan bensina ini sangat dekat dengan kita sebetulnya sangat banyak tapi ini yang saya tuliskan ini atau yang saya berikan ini cuma sedikit ada toluena manfaatnya buat pelarut dan bahan baku beledak ada astirena ini plastik atau styrofoam ada anilina ini bahan baku pembuatan zat warna atau zat diazu kemudian ada nitrobenzen untuk parfum kemudian nitrobenzen ini kalau misalkan dibuat-buat lagi nanti jadi namanya TNT yang tadi atau Trinitro nah itu untuk bahan peledak kemudian ada benzonitril atau senobenzin untuk zat wana ini yang sering ada asam benzoat ya asam benzoat untuk bandung pengawet yang sering banget fenol ini juga sering digunakan buat desinfektan yaitu fenol ini lagi pandemi pasti ada beberapa orang yang membuat desinfektan sendiri yang mengandung senyawa-senyawa fenol itu bisa tapi kalau mau buat ya harus dipelajari dulu berapa konsentrasi presentasi yang tepat yang bisa efektif bunuh bakteri kuman atau virus ya tidak sembarangan membuat kalau misalkan kalian membuat desinfektan dengan bandung fenol untuk yang lainnya nanti kalian bisa browsing sendiri lebih apa lebih lengkap barangkali kalian pengen tahu ya ada yang namanya samsalisila itu juga ada itu juga turunan dari senyawa bensin yaitu naftalena itu juga adalah turunan dari senyawa bensin silahkan nanti bisa cari sendiri di internet ada banyak atau di buku-buku paket kimia kelas 12 itu aja untuk video kali ini pembahasan mengenai senyawa bensin jika masih ada yang ingin disampaikan atau ada yang berjelas boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu dengan saya di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh